Intro Untung aku bisa bangun pagi banget Aku sampai di stasiun kereta jam 4 lewat 41 menit Untuk tiket keretanya udah aku beli di hari pertama aku sampai Colombo Hari ini aku mau ajak kalian menjelajahi kota lain Menurut tiket kereta aku ada di platform 3 Bukan ini ya keretanya Kereta aku datang sesuai jadwal Kalau kalian bingung atau ragu keretanya benar atau enggak Kalian bisa tanya petugas di dalam kereta Ini aku tinggal cari nomor duduk sesuai yang ada di tiket Oke aku kasih tau jadwal kita hari ini ya Dari kota Colombo kita pindah ke kota Anuradapura Sebenernya bisa naik mobil tapi aku pilih kereta Durasi perjalanan dari Colombo ke Anuradapura sekitar 4 jam Aku pilih yang first class Perjalanannya kan emang panjang banget ya Dan di kereta yang aku naikin ada sih monitor TV Tapi enggak ada pemberitahuan tiap stopnya gitu loh Dari stasiun Colombo ke stasiun Anuradapura ada 20 stop Kalau ketika kalian pergi enggak ada yang bisa diandalkan untuk masalah ini Tenang aku udah lewatin itu dan aku akan kasih tau kalian nama pemberhentiannya secara detail Kalian tinggal screenshot ini aja ya kalau nanti yang mau napak tilas Di dalam kereta ada yang jual cemilan dan kopi Pemandangan selama perjalanan dipenuhi dengan pandang rumput Aku udah gak sabar untuk lihat Anuradapura yang dijuluki kota suci Dan termasuk situs warisan dunia UNESCO Kalian tau enggak waktu tahun 993 Anuradapura tuh sempat ditinggalin sama penduduknya gitu loh Waktu ada penyerbuan dari negara India Abis itu katanya tersembunyi di hutan lebat selama bertahun-tahun Untungnya di abad ke-19 Anuradapura ditemukan kembali oleh seorang Inggris Jadinya sekarang kita bisa akses dan lihat semua keindahan warisan dunia Akhirnya aku sampai setelah menempuh perjalanan lebih dari 4 jam Iya untuk durasi perjalanannya gak bisa pakem gitu loh Tergantung keretanya lama atau enggak ketika mampir di setiap stop Jadi kalau kalian mau naik kereta harus lebihin 1 jam lah Dan jangan lupa untuk simpan tiketnya Karena sebelum keluar ada penjaga yang ngumpulin tiket kereta kita Begitu keluar dari stasiun kereta aku langsung melipir untuk pesan mobil online Tenang di Anuradapura ada Uber dan Pikmi Jadi untuk masalah transportasi mudah banget Sepanjang perjalanan menuju resort aku udah bisa ngerasain perbedaan vibesnya Oh resort aku juga gak terlalu jauh dari stasiun kereta Perjalanannya cuma 11 menit doang Cik gila kayak lo yang bawa mobilnya ya Begitu sampai aku langsung suka banget sama suasana resortnya Langsung berasa tenang dan damai gitu Konsepnya terbuka Didominasi warna merah bata dari batu bata dan hijau dari alam Aku dapat kamar di 103 Selamat datang Jadi ini ruangannya memang gak terlalu besar Jadi tidurnya satu ranjang sama kayak kemarin ya Satu ranjang Kemudian ini lucu banget deh Sini Bukanya ada cantelan dong Ini kamar mandinya Abis dicuci sama dia Tunggu shower dimana Oh shower disitu Oke oke Tuh Bisa jemur disini Oke sebelum kita melihat keindahan Anuradapura Kita isi perut dulu Let go Selama di Anuradapura Setiap aku naik mobil online Harganya selalu 1200 Sri Lankan Rupi Kayaknya jauh dekat harganya emang segitu deh Ini aku pilih restoran yang direkomendasiin sama driver Karena restoran yang aku mau baru buka jam 3 sore Aku liat menunya kan Mereka ada masakan India, Sri Lanka, dan Indonesia Saat makan Ini aku pesen Ini dulu deh boleh gak Ketang goreng Untuk appetizer Aku mau coba kentangnya pake vindalu dulu ya Tadi ada chicken korma sama chicken vindalu Terus aku tanya Kan bedanya apa Kalo korma itu yang gak pedes Vindalu itu yang pedes Ini makannya pake garlic nan Ini juga enak banget nih Ini biasanya nih buat nasi gitu loh Kalo kita kan sambalnya kan sambal saus saset gitu kan ya Kalo enggak sambal terasi gitu kan Ini enak banget tadi aku gadoin Rasa ya pedes Tapi ada sedikit manis ya Kayak dicampur gula dikit Semacam itu Kita coba ya Masuk panas sih Super super yummy Wah enak sekali Pantes dia lama banget Tadi aku nunggu lama banget sih Setengah jaman ada kali Ini juga kayak semacam sayur asam ya Kalo enggak sayur labu gitu kan Ini dikasih labu juga Tapi sausnya kayak saus-saus Kayak saus-saus ala-ala kuyung hai Wah pedas sekali Empuk banget Dapat empat potong Chickennya lumayan banyak sih Aku mau coba kakek ini nih Kalo dia jual cabai ini Dijual botolnya aku mau beli sih Super super yummy Aku mau bikin ala pizza Ambil ayamnya satu potong aja Ini aku mau potong kecil-kecil Biar mudah pas digeget Kasih bubuk cabai diatasnya Rotinannya juga dipotong Jai Kita kan udah isi perut Hah? Kita? Iya kita Kan kalian nonton video ini sambil makan juga? Enggak ya? Iya kan? Karena udah isi perut Aku mau ajak kalian berpetualang 10 menit lagi kita akan sampai di lokasi pertama Kita mulai eksplorasi ayu Kok ayu taya sih? Kita mulai eksplorasi anuradapura Dengan melihat pohon Dianggap sebagai pohon tertua di dunia Yang ditanam oleh manusia Sebelum masuk ke dalam Aku harus buka sepatu dulu Hah? Kok gitu? Ya untuk menghormati tempat suci Kan aturannya emang seperti itu Sri Mahabodi bagian dari situs warisan dunia UNESCO Pohon suci ini diperkirakan ditanam sekitar tahun 288 sebelum masehi Jadi udah berapa tahun tuh sekarang? Sekitar 2300an tahun ya Bibit pohon ini dipercaya berasal dari pohon ikonik Sri Mahabodi di India Tempat sang Buddha mencapai pencerahan Hah? Siapa yang bawa? Putri Kaisar Asoka Sangami Teteri Yang kemudian ditanam secara resmi oleh Raja Devanampiatisa Pohon suci ini sangat istimewa banget bagi umat Buddha Khususnya di Sri Lanka ya Bahkan banyak umat Buddha dari seluruh dunia yang datang berkunjung dan beri penghormatan setiap tahunnya Biasanya mereka bawa sesajen gitu Dengan harapan ada hal-hal positif yang datang di hidup mereka Abad ke-18 dibangunlah tembok besar di sekitar pohon suci ini Tujuannya sih untuk menjaga pohon tetap aman ya dari gajah liar Baru deh di abad ke-20 dipasang pagar emas Tapi pohon suci ini juga pernah mengalami kerusakan Jadi ada beberapa cabang pohon yang hilang gitu loh karena badai Tapi batang pohon masih tetap utuh ya dan masih tetap kokoh Ini jadi kayak simbol spiritual mereka yang kuat dan kokoh Masih di area yang sama, jalan kaki sekitar 10 menit Ada salah satu pusat peradaban yang masih terawat Lofa Mahapaya Ini dibangun sama Raja Devanampiatisa Raja Buddha pertama negara ini Pilar-pilar ini tuh sebenernya ada 1600 Dilengkapi dengan dinding yang dihiasi karang dan batu mulia Atapnya memakai ubin perunggu Sayangnya kemegahan bangunan ini tuh hilang karena kebakaran Ditambah beberapa kali kena serangan dari tentara Di sekitar area ini juga ada tempat untuk berdoa mungkin ya Ruangannya penuh dengan tempat lilin Ada beberapa yang nyala dan di luarnya ada dupa Selain itu dikelilingi dengan pohon besar dan juga monyet Di sini pemandangan yang wajar banget sih liat monyet dan anjing akur So cute BTW ada bangunan yang masih utuh dan indah gak? Tentu aja ada Ruan Welysaya Ini salah satu stupa terbesar dan bangunan paling indah di Sri Lanka Pembangunan Ruan Welysaya ini tuh dinebuatkan seorang misionaris besar Buddha Kira-kira satu abad kemudian Raja Dutu Gamunu yang dapat sebutan pahlawan bangsa Karena dia menyelamatkan bangsa Buddha Sinhala dari penyerbu Dravida Mulai membangun stupa ini Banyak umat Buddha yang datang kesini untuk berziarah Kalau kalian suka banget sama sejarah dan pengagum arsitektur Anuradha Pura tuh akan meninggalkan kesan yang sangat dalam di hati kalian Karena Anuradha Pura itu kan emang masuk ke dalam situs warisan dunia Jadi banyak banget tempat-tempat dari masa lampal gitu Tadi kan kita udah ke beberapa tempat ya Nah ini namanya Jetava Narama Kalau mau masuk seperti biasa ya Gak boleh pakai topi, gak boleh pakai alas kaki Oke Jidi kamu tunggu aku disini Curut jagain sepatu aku ya sama kakak Jidi Ini termasuk salah satu stupa terbesar di Sri Lanka Dan struktur terbesar ketiga di peradaban kuno Kalian tau gak banyak insinyur modern yang kagum loh Dengan kecerdikan dan teknik-teknik canggih yang digunakan untuk membangun stupa dan struktur ini Tips buat kalian yang ingin menjelajahi tempat-tempat suci yang indah di Anuradha Pura Karena harus lepas alas kaki Ada baiknya kalian pakai kaos kaki Jadi jangan telanjang kaki gitu loh Soalnya kaki kalian tuh bakalan panas banget Apalagi kalau siang hari Ya kalau mau aman kalian bisa menjelajahinya di sore hari atau malam Setelah ini kita ini ya Kita makan Yang katanya hanya orang lokal yang tau Tapi kok lo tau? Calon orang lokal Ya bener suami lo orang sini com Aja lo ya Tadong ketiap angin nih Tadong Makanya makan yang banyak Udah banyak Kita kemana curut? Kiri kanan? Nanya sama curut Kan ceritanya gue Dora curut yang jadi monyet ya itu loh Ke kiri ke kiri Kita jalan kaki 7 menit ya Untuk restoran yang tadi aku maksud itu loh Ini aku beneran berharap ada Soalnya aku lapar banget parah Hah? Sedih sekali Aku tanya-tanya tuh sama orang sekitar Eh ketemu sama ownernya Dan dia bilang baru buka besok Kita balik hotel aja ya makan disana Ayo kita makan Di resort ini emang ada makan pagi dan makan malam Tapi konsepnya prasmanan gitu Malam ini menunya ada kotu Tentu aja ada nasi juga Kari ayam Aku suka banget sama bumbu kari Dan ada opor kentang Jadi kangen masakan Indonesia ya kalo liat begini Ditambah ada acar pula Duh gaduhin acar aja udah enak banget Apalagi dicampur nasi Saat makan Ini buffet di hotel Kan Azong kan tadi Duh aku lapar banget Ini asli Kalo yang waktu kemarin itu kan aku makannya kotunya kan pake cheese kan Yang versi original Ini aku ambil acar Super super yummy Chicken sari nya Bumbunya gak terlalu yang menduk banget Kangennya juga sedikit cepet Soalnya besok kita harus pindah lagi Pindah-pindah mulu kan kerjanya Kita coba kentangnya Nyam 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 Rasanya emang beda ya Ya emang bener masakan rumahan gitu Padahal aku bukan orang silangka Kalian melanjutkan kegiatan kalian Aku lanjutin makan Padahal tadi sebelum pergi ya Aku bilang Mau dinner di hotel Mau apa Terus aku bilang aku mau kotu Terus dimasakin Tapi dimasakinnya rame-rame Berarti requestan aku dimasukin ke salah satu menu dinner ya Baik juga mereka Hebat Cheers Bye Ya ayo Selamat pagi cong Kita bisa cong Terakhir cong Dari Indonesia Yes Same country Same country Different place Really? Ya see She's like a Sri Lankan And I'm like what We can decide you're from some western country Ah You're from Korea No No selamat menikmati